Intro Halo guys, apa kabarnya nih? Duh, udah awal bulan aja nih, sudah siap menjalani sibuknya kerja lagi? Haha, iya nih, ngomong-ngomong soal kerja, transportasi umum tidak boleh absen dibicarakan loh Wah, bener tuh, salah satunya kereta api, BTW, tau gak sih? Stasiun di kota Tangerang yang historiable banget Wah, stasiun apa tuh? Stasiun Tangerang dong, stasiun ini menjadi salah satu heritage unik di kota Tangerang loh Hmm, kok bisa ya guys? Nah, daripada belum tahu, mending kita bahas juga di sini guys, tonton terus tau gak guys di Tangerang TV ya? Pertama, stasiun Tangerang merupakan warisan arsitektur era kolonia loh Wah, kok bisa ya? Dibangun tahun berapa itu? Nah, stasiun Tangerang didirikan oleh perusahaan Stats for Wagon guys, dibangun tahun 1896 dan mulai beroperasi sejak tahun 1899 Wow, sudah lama juga ya guys, sampai sekarang masih beroperasi dong Yep, bener banget tuh, stasiun Tangerang saat ini menjadi heritage yang masih berfungsi sebagaimana adanya dulu guys Nah, selanjutnya guys, kenangan topi bambu Tangerang yang mendunia Wah, apa itu guys? Nih indah, jadi dulu tuh, stasiun Tangerang dikenal sebagai jalur kereta yang mengangkut hasil-hasil pertanian dari sebelah barat Batavia loh Tidak ketinggalan hasil kerajinan anyaman topi bambu yang menjadi kesukaan orang-orang Cina dan Eropa dulu Wah, membangkakan sekali ya guys, kota Tangerang dari dulu sudah punya peran penting ternyata Nah, selanjutnya guys, stasiun Tangerang tidak pernah lepas dari peristiwa penting bersejarah loh Hmm, memang apa sejarahnya ya? Jadi nih guys, di era pasca revolusi 1945, stasiun Tangerang pernah menjadi saksi perbutan kedaulatan antara Republik Indonesia dengan sekutu loh Oh gitu ya Des, kok bisa sih Des? Bisa dong dah, bahkan sekutu tercatat pernah memblokade stasiun Tangerang dengan merusak sarana-prasarananya loh Mulai dari rel, wesel, alat sinyal sampai memutus hubungan Jakarta-Tangerang guys Waduh, waduh, saksi penting sejarah nasional juga ya guys kita Dan terakhir Ninda, kini stasiun Tangerang masih berdiri, eksis dan tetap menjadi primadona utama warga kota Tangerang yang ingin pergi ke Jakarta Wah, benar juga tuh, menjadi lintasan komputer lain atau KRL, jurusan duri Tangerang, stasiun Tangerang melayani ribuan penumpang setiap harinya Kan, keren banget deh, stasiun satu ini emang beda Itu tadi hal-hal unik mengenai stasiun Tangerang ya guys Nah, benar tuh guys, unik, bersejarah dan kapan-kapan boleh dicoba naik kereta di stasiun Tangerang ya Yes, letaknya di pusat kota Tangerang di sekitar Pasar Anyer menjadi daya tarik tersendiri stasiun ini Selamat mengunjungi ya Oke lah, saatnya kita pamit ya Jangan lupa nih, subscribe channel Youtube Tangerang TV ya Betul tuh, dan jangan sampai ketinggalan tau nggak guys setiap minggunya ya Bye-bye Bye